Itu satu musim striker yang saya pegang, hanya itu yang bisa cetak gol. Yang lainnya saya pegang, tidak bisa cetak gol. Itu saya masih ingat. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal Youtube Oma Bahl Balat. Bersama saya Miftakul Fahamsah. Sore hari ini saya ini. Bertamu di rumahnya mantan backnya Deltras. Persebaya, mantan Kapten Pelita Jaya ini. Agustiar Ucok Batubara. Selamat sore ya Cak Ucok. Sore Mas Miftak. Kondisinya sehat-sehat selalu ini? Alhamdulillah sehat. Ini memang Pak Satpol PB tadi segerlis. Alhamdulillah. Kalau ngomong soal Agustiar Ucok Batubara ini, saya masih penasaran dengan namanya ini kan. Namanya Agustiar Batubara. Agustiar Batubara, panggilan Ucok. Panggilan Ucok. Padahal lahir di Surabaya. Ngomongnya sehari-hari jawa. Terus, tapi apa ya? Nuansa namanya ini batak banget. Dari mana nama ini? Kalau bapak-bapak kan orang Batak, orang Medan. Pindah tugas di Surabaya, Angkatan Laut. Ketemu ibu di Surabaya. Yang ibu ini aslinya orang Gersik, orang Cermi. Nah, terus tinggal di Surabaya. Saya lahir di Surabaya. Dan jadi bahasanya ya, Surabaya saya pulang ke Sumatera ini hanya pada waktu bertanding lawan PSMS saja. Jadi sudah jadi orang Jawa ya? Surabaya. Hanya namanya yang kata? Namanya saja ikuti bapak, Marga Batubara. Kalau Ucok ini, Kalau orang di sana, Laki panggilan Ucok. Kalau cewek, Butet. Kalau Madura, Cong. Oh iya iya. Kalau Surabaya kan li. Yang cewek, Nduk. Nah, itu sama. Berarti yang manggil Ucok itu dulu dari keluarga sendiri? Iya, keluarga sendiri dulu. Akhirnya di luar teman-teman bola. Teman-teman bola manggil Ucok ya? Ucok panggilan saja. Nah, Cak Ucok. Ini kan sudah lama nggak main bola ya? Aktivitas sekarang apa? Kalau tadi saya masuk rumah ini, Di depan ada laundry ini. Usaha laundry. Untuk tiga tahun terakhir ini, Saya masuk Satu LPP. Awalnya memang saya Coba-coba di Satu LPP, Membuat tamaran, Saya taruh di Satu LPP. Ternyata, Setelah itu seminggu, Dua minggu kurang lebih, Satu minggu lebih lah. Dua mingguan itu dipanggil saya. Nah, kok pas jam sembilan pagi itu, Saya daftar kursus lisensisi AFC. Saya ingin jadi pelatih nasional. Jam sembilan, jam sembilan. Saya kan terasprop. Di situ ada kutsana Ving. Sudah dipesani, Nanti ikut saya di kelas. Ternyata, Jam saat saya pulang, Jam satu siang, Masuk SMS dari Satu LPP, Bahwa saya diterima. Nah, itu saya sempat bingung. Ternyata, Di sana, Saya izin dua minggu, Tidak boleh. Dengan komandan Satu LPP, Jadi saya tinggal pilih. Pilih kursus, Atau pilih Satu LPP. Saya sempat mundur pulang saya. Saya sempat mundur pulang, Akhirnya, Di pihak keluarga semua, Ibu, apalagi ibu, Menurut saya, Satu LPP dulu, Akhirnya saya ikut Satu LPP. Sementara, Kursus ini saya tinggalkan dulu. Jadi saya fokus ke Satu LPP sampai sekarang. Kalau main bola, Tetap main bola. Hanya mungkin cari keringet saja seminggu, Tiga kali, empat kali. Kalau usaha laundrynya ini? Usaha laundry sudah lama. Saya sudah lama tahun 2000 setelah bari itulah. Setelah saya terakhir bari itu, Setahun kemudian, Saya sudah hampir 8 tahun, 10 tahunan lah laundry ini. Hampir 10 tahunan saya. Jadi pengusaha laundry dan juga anggota Satu LPP Surabaya. Laundry ini kan usahanya kesibukannya istri di rumah. Kalau di luar kan saya Satu LPP. Ini menarik ini Satu LPP. Kan, Apa ya? Satu LPP ini identik untuk penertiban. Betul. Lah, Dulu sebagai pemain bola itu kan terkenal. Ucok-ucok. Agustiar batu bara. Ucok gitu kan. Iya. Waktu penertiban itu, Sempat nggak ketemu Yang mengenali, Yang dulu penggemarnya. Sempat banyak mas. Awalnya saya juga agak, Ya, Cucur aja saya agak malu. Tapi saya, Ya ini pekerjaan sudah. Saya malu. Awalnya memang saya ada, Cucur aja malu. Cuma saya pikir-pikir, Kenapa malu? Karena, Ini kan pekerjaan juga, Hasilnya juga untuk keluarga saya. Akhirnya, Banyak-banyak. Waktu dibungkul, Juga penertiban dibungkul itu kan, Taman Burisma sendiri kan, Pengen bersih di dalam pungkul. Saya, Juaran lompia-lompia semua disitu kan, Saya minggirkan gitu. Saya bilang, Mas Ucok kok, Kok, Ya tapi sekarang kok, Nggak ngelati aja. Ya sementara saya jawab, Sementara kesini gini. Nantiin Allah, Ada rejeki saya nanti lanjutkan. Jadi, Yang ditercitkan mengenali? Benal. Ada banyak. Waktu itu banyak. Jadi ini malah pendekatannya lebih enak. Tapi, Saya bilang, Ini pekerjaan. Saya tugas. Saya hanya menjalani tugas, Monggo, Ikuti aturan pemerintah. Tapi, Dia mengikuti kok. Cara, Saya mengusirnya kan, Tidak kasar. Dengan humanis. Intinya, Satul P ini humanis. Jadi, Saya dengan, Mereka nurut. Mereka nurut. Cuma, Ya tetep. Dia tahu saya pemain bola, Dia juga paham. Jadi enak. Sama-sama ngerti. Jadi, Sama-sama mengenal kan, Lebih enak gitu loh. Ada keuntungannya ya? Ada keuntungannya. Alhamdulillah. Nah ini, Cok-cok kalau, Mau mau ke belakang, Ke, Seperti semangat ya. Dulu mau mulai, Menteri yang tengah-tengahnya, Saya dimana? Saya awal daftar di Bogowonte ini, Sasanah Bakti, Sampai kelas 6 SD, Mulai kelas 3 SD, 3 tahun saya disakti. Setelah itu, Saya lihat kok tidak ada perkembangan di situ, Akhirnya saya pindah ke, Putra Gelora. Putra Gelora di depan, Karena menjangan. Waktu di lapangan hoki, Yang sekarang lapangan hoki, Di situ. Itu masih uner di situ. Setelah itu, Seleksi di situ, Terjarah yang bagus-bagus, Dilempar ke, Tambak Sari, Yang senior. Setelah di situ, Saya masih junior, Umur 16 tahun, Kalau tidak salah, SMA kelas 2, Akhirnya ada seleksi, Persibah Yur, Saya terpilih. Di SMA kelas 2, Sampai, Sampai lulus semester pertama, Kuliah semester pertama. Setelah itu, Naik ke senior. Saya barengannya, Gepeng, Agung Prasetyo, Ustong Nawawi, Bejo itu sudah naik, Satu tingkat, Ke senior. Nah, Budi Sidarsono. Nah, Budi Sidarsono juga, Sama saya, PON juga sama saya. Oh ya, PON 2000 ya? Yang naik, Yang naik ke senior itu, Saya sama Budi. Halil masih bawa saya. Satu tingkat bawa saya. Berarti yang naik ke senior, Persibah seniornya, Musim, 98, 99? Aris dulu, Aris Susanto, Jombang. Oh ya, Aris Susanto. Arisan Jombang, Setelah itu, Saya sama Budi. Saya, Aris Jombang ini, Sempat yang liga juara. Liga-liga juara sama Jackson itu, Juara. Setelah itu, Saya, Yang kalah sama Semarang, Tindak di Stadion Kelabat, Menadu. Nah, Itu saya ikut di sana. Saya enggak main. Tapi, Satu musim, Almarhum Rusdibahalwan ini, Sempat memasang saya, Empat kali. Ganti Pace, Ganti Anang Makrup, Ganti Aje Santuso. Ganti Pace, Stopper dua kali, Back kanan kiri pernah saya. Oh, Berarti yang musim, 98, 99 ya? Liga lima, Kalau enggak salah itu. Liga lima. 97, 98 yang berhenti itu? Liga empat. Itu enggak ya? Enggak, Belum. Saya masih persibahuner. Masih persibahuner. Nah, Setelah itu, Liga lima, Pergantian, Liga enamnya, Pergantian pelatih, Ganti Riono Asnan. Riono Asnan, Ganti pelatih kan jelas ganti, Pemain. Pemain, ya. Akhirnya saya diminta, Almarhum, Haji Miselan, Keluar Dewata. Akhirnya saya. Ini Pak, Haji Miselan ini bapaknya, Fikit Waluyo. Betul. Betul. Nah, Saya dibawa ke Bali, Dua tahun, Saya disuruh ngajak Jeffrey. Jeffrey Dewati juga putra, Keluar di bawah saya. Iya. Dia 81, Kalau enggak salah. Iya. Akhirnya, Dia mau ikut Popnas. Seleksi Popnas, Disuruh narik saya sama Pak, Almarhum Haji Miselan. Wih, Gak usah meluk Pognas. Ayo meluk akuai. Akhirnya, Langsung Liga. Liga satu itu, ISL itu. Dulu apa namanya? Dulu masih Liga Indonesia, Dibuji Utama ya? Dibuji Utama. Nah, Itu dia langsung, Enggak ikut Popnas, Langsung dia ikut, Dibuji Utama sama saya. Berarti kesana bareng, Bareng sama Jeffrey? Saya dulu, Setelah itu saya kembali, Ngambil Jeffrey. Ya bareng lah, Kasarnya bareng. Benar sama, Bareng. Dan disitu mulai dapat, Nah, Itu bermain ya? Betul. Disitu saya mulai inti sama Jeffrey Najdus, Mulai saat itu, Ada seleksi pon, Saya balik ke Surabaya, Seleksi pon, Keterima. Dan mulai itu, Nama saya, Karena penantainya pon Pak Rusti, Ah, Bener. Patagi, Patagi. Nah, Itu saya kepilih disitu. Justine me lah ini, Dapat medal emas ini. Alhamdulillah. Sekuat pon emas ini kan? Itu kan, Gelora Dewata, Terus, Berpindah ya, Ke Sidorjo 2000, GPD. GPD ke, Jadi GPD di Sidorjo 21, Betul. Lalu, 2002 ya, Ada di Deltras. Betul. Itu, Apa ya, Cak Ucok selalu ada disana. Betul. Dari GP Gelora Dewata di Sidorjo, Sampai kalau nggak salah kan, 2004 ya, Ada di, Masih, Masih, Masih terakhir kayaknya itu. Terakhir di Deltras 2004, 2005 saya di Balikpapan. Kenapa kok ini, Cak Ucok kok, Apa ya, Setia di Gelora Dewata dan Deltras ini? Karena pada waktu itu memang saya dari nolnya di ikut Almarhum Haji Mislan. Saya sudah cocok, Saya merasa itu Bapak saya sendiri. Yang pertama itu, Saya dari nol main bola saya jadinya karena Almarhum Bapak jasa saya, Karena Pak Almarhum Bapak Mislan termasuk sekarang diganti dengan anaknya Bos Wigit. Saya ikuti dia, Saya dapat tawaran Petru itu, Sempet negosiasi di Vietnam itu, Yang dipinjem Petru juara Epera LG itu, Yang 2003 ya? Saya nego itu disana, Sempet nego di hotel Vietnam itu, Tetap saya tidak bisa pindah, Jadi saya tetap di Deltras, Karena lihat suasananya enak disitu, Keluarganya enak, Jadi saya tetap, Ternyata 2004, 2004 itu saya dapat saingan mungkin, Anak muda pada waktu itu, Stopper namanya Waluyo, Mungkin saya coba pindah ke, 2005 ke Balikpapan, Dan Jayah Hartono juga nelpon saya, Butuh saya, Akhirnya saya ikuti Jayah Hartono, Apa? Ikuti Jayah Hartono ke Persibah Balikpapan, Saya ada Bimah Sakti, Sama Huda Mbi juga, Oh iya, Sama Mitapul Huda, Saya berdua berangkat sama Mitapul Huda, Dan dua pemain saya itu, Saya sama Huda itu juga, Bang Jaya sendiri yang minta, Dan, Kemudian, Musim 2006, Nah, 2006, Ke Deltas lagi ya, Malang Jayah Hartono? Saya, Saya kan dari Balikpapan sudah cocok dengan, Ikuti Jayah Hartono, Ikuti Jayah Hartono, Akhirnya aku kembali ke Deltas, Ya saya, Sebenarnya saya tidak maunya kembali, Ternyata ya sudah lah, Saya kembali, Saya ikuti Jayah Hartono, Tapi disana juga saya, Pertama inti, Akhirnya goyang, Ada pemain muda mungkin kalah saya, Jujur aja saya kalah bersaing, Ada Paluyo, Ada Paluyo, Akhirnya saya ke Berita, Ke Berita saya langsung, Langsung saya ditelepon dengan, Pelatih Singapura itu, Fandi Ahmad, Sama Yusmadi, Saya ajak Yusmadi, Oh iya, Yusmadi, Di gelandang, Kelas, Bontang ya, Betul, Istinya Lampongan, Oh iya iya, Karena, Waktu di Deltas 2006, Saya ketemu, Cak Ucok ini, Waktu di Pelita, Pelita itu kan main di Purwakarta, Saya ketemu lagi itu, Kaptennya itu, Alhamdulillah Kapten, Istimewa jadi Kapten, Alhamdulillah, Tapi, Apa ya Cak Ucok, Waktu di Deltas itu kan, Apa ya, Waktu itu, Ada posisi Deltas di atas, Ada posisi Deltas di bawah, Waktu eranya, Almarhum, Suharno, Suharno, Itu kan sempat naik di atas, Betul, Kapolista, Iya, Sempat kapolista itu turun, 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 Tapi gak degadasi, Cuma, Turun di papan tengah, Terus di musim berikutnya, Lah, Dinamika di Deltas itu, Yang dirasakan selain kekeluargaan itu, Apa ya, Saya waktu, Bertanding di Deltas itu, Yang memang naik turun, Sampai sempat degadasi, Akhirnya lolos degadasi, Itu memang, Di Deltas saya mengalami sudah itu, Setiap musim itu, Saya mengalami, Mulai 2001, Sampai 2004, 2001, 2004, 25, Banyak lagi, Saya mengalami itu, Cuma, Saya berisip itu, Saya gak tahu, Kalau disitu ada, Permainan saya gak tahu, Yang penting saya main, Menang kalah itu, Saya mintanya memang, Saya harus menang, Apalagi pemain belakang, Gimana caranya striker, Tidak bisa mencetak gol, Kalau memang, Saya kalah, Ya itu memang sudah gendak, Allah, Saya pasrah, Tapi kalau, Ada non teknis, Saya waktu itu, Saya gak tahu, Jujur saya gak tahu, Kalau memang, Sepak bola Indonesia ini, Ada, Ada yang ngatur, Saya gak tahu, Ada tanda kutipnya, Saya gak tahu, Itu saya gak tahu, Yang penting saya, Alhamdulillah gaji saya cukup, Kalau menang dapat bonus, Kalau yang lainnya, Saya gak tahu, Jujur saya, Saya sampai, Bermain selama main bola, Saya gak pernah, Untuk, Apapun lah, Untuk tanda kutip, Untuk tanda kutip, Main-main itu, Bermain, Di luar, Pertandingan saya gak, Gak pernah, Nah Cak, Ketika di, Pelita Jaya, Itu kan jadi kapten gak, Ya, Musim 2007 ya, Kenapa, Itu kan sudah dipercaya, Sebagai kapten, Kenapa terus, Musim berikutnya, Pindah ke Perserah Ramungan, Begini, Emang, Saya punya keluarga, Saya waktu itu punya keluarga, Saya masih, Anak saya, Yang laki kan masih kecil, Nah, Saya beban, Saya orangnya kan, Ya jujur aja, Saya sayang, Saya anak, Saya keluarga, Saya di Ramungan pun, Memang ditawari, Di, Di Pelita itu ditawari, Kenaikan, Tapi gak, Gak besar, Nah, Cuma Ramungan, Saya lihat kok sama, Gitu loh, Sama dengan nilai kontrak, Ke, Pelita yang, Lama, Jadi saya ke Ramungan, Oke lah, Lamungan, Saya dekat keluarga, Akhirnya saya pindah ke Ramungan, Intinya saya, Pengen dekat keluarga, Itu aja, Kalau, Dengan bermasalah dengan management, Saya gak ada bermasalah dengan management, Karena musim berikutnya juga, Kembali lagi ke Pelita, Setelah itu, Kok balik lagi ke Pelita, Nah, Karena di Persela, Saya cocok dengan Basri, Waktu itu Basri, Oh iya, Nah, Basri di, Di, Kompetisi terakhir, Kurang pertandingan, Dua pertandingan, Tiga pertandingan, Itu, Diganti, WCP, Oh iya, Widodo, Widodo, Ciputro, Nah itu sudah, Ganti menu, Ganti menu, Nah ganti menu, Akhirnya saya juga, Kayaknya saya lihat disitu gak cocok juga, Kok saya, Dia juga membawa, Taufik Kastrun kembali, Oh iya, Dia membawa Taufik Kastrun, Saya ingat, Dia membawa Taufik Kastrun, Nah akhirnya, Ya saya memahamilah, Sepak bola Indonesia seperti ini saya memahami, Jadi saya ya, Akhirnya kembali lagi ke Pelita, Yang penting saya bisa bermain, Yang penting saya cari bermain, Daripada nanti saya, Di lambungan, Cadangan saya gak, Saya gak mau, Saya inti, Saya di cadangan, Saya jujur, Selama saya main bola, Saya tidak mau cadangan, Saya mau menjadi pemain inti, Ada gairah tersendiri ya, Untuk selalu menjadi pemain inti, Pemain inti, Betul, Dan di Pelita waktu itu, Waktu kembali ke Pelita itu, Pelita pemainnya top, Betul, Saya gantian sama Supardi waktu itu, Supardi main saya cadangan, Nanti gantian sama Supardi, Tidak ada masalah, Karena waktu itu juga ada, Firman Nutina ya, Betul, Pemain timnya semua, Pemain, Pemain yang punya nama semua, Betul, Ada Firman, Ada Supardi, Ada Maju Frianto, Ada Dian Agus, Oh iya, Semua ada disitu, Tapi, Saya tetap gantian sama, Supardi, Kadang-kadang stopper juga, Disitu juga, Saya yang pahami, Dan juga waktu itu, Saya umur sudah, Mencapai, Tiga puluh satu, Tiga puluhan, Tiga puluh satu, Saya sudah, Maklum lah, Saya sudah memahami, Supardi juga pemain muda, Dan juga dia juga punya nama, Saya wajar, Yang penting, Saya tetap berusaha, Apapun hasilnya di lapangan, Saya serahkan sama pelatih, Itu di Pelita dua musim ya? Dua musim, Dua musim, Perjalanan dari Pelita itu, Bergeser kemana lagi? Ke, Dua ribu, Saya sempat ke, Gersik, Oh iya, Gersik ya naikin ya? DPS Utama naik ke, Liga satu, Ke IASL nggak salah ya? Ya, Jadinya setelah itu, Ada beberapa, Teman wartawan, Apa teman-teman, Wah ini, Spesialis menaikkan DPS Utama, Ini ceritanya, Akhirnya, Setelah Petro ke Barito, Barito juga naik, Oh iya iya, Nah itu, Pelita juga kan, Juga naik Pelita waktu itu, Bari Purwakarta naik ke, DPS Utama, IASL kalau nggak salah ya? IASL, Juga, Petro juga, GU, Gersik United naik ke IASL, Barito juga, Liga satu, Yang naikkan saya juga, Nah itu spesialis ke situ, Terakhir saya di, Setelah Barito juara, Saya ke Purwodadi, Purwodadi itu ya? Purwodadi itu sempat, Nggak digaji satu bulan, Ya saya pulang, Saya telepon telepon, Manager sana nggak ada, Respon ya saya sudah, Inilah sepak bola, Saya sudah agak down, Akhirnya saya berhenti, Tapi kan sempat, Sempat ada tawaran ke, Batang ya? Ke Batang sempat, Cuma pada waktu itu, Saya sudah, Ya jujur saja, Saya nggak cocok dengan, Gaji, Tidak saya sesuaikan dengan, Saya lihat, Saya sesuaikan dengan, Pengeluaran pemasukan, Saya tinggal di sana, Akhirnya saya di rumah saja lah, Hmm, Terus buka usaha laundry itu, Buka usaha laundry itu, Betul, Usaha laundry ini awalnya, Jemput bola, Tapi sekarang sudah, Ya, awalnya laundry saya kalau, Nggak ramai seperti ini, Saya ngawali jemput bola, Jadi saya jemput, Ada, Saya nyebarkan nomor telepon, Ada telepon, Saya ambil ke rumah-rumah, Selesai saya antar ke rumahnya, Akhirnya penuh, Akhirnya saya nggak bisa, Akhirnya nggak saya, Jemput bola lagi, Hmm, Karena sudah, Penuh di rumah ya, Otomatis orang-orang, Pelanggan datang sendiri, Alhamdulillah, 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 Nah, Kalau, Balik ngomong soal sepak bola, Ehm, Kalau boleh tahu nih, Sebagai pemain belakang itu kan, Menghadapi banyak sekali, Striker ya, Striker, Dari era Gelora Dewata, Sampai, Deltras, Sampai, Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj menurut almarhum waktu pelatihnya almarhum Sinyo Hartono itu tahun 2003 atau 2004 saya kurang 2004 kalau nggak 2002 itu itu pakai masih pola 352 352 otomatis Libero ini kan free stopper ini kan disuruh pegang satu striker-striker jadi saya selama satu musim itu saya disuruh pegang striker yang bagus termasuk Jackson disitu ada pokoknya striker yang top saya pegang suruh ikut kemanapun ke Kermaman ke WC pun saya suruh ikut itu perintahnya pelatih saat itu hanya satu striker yang memang licin seperti belut cerdik dia memang itu kurniawan Duyulianto panggilannya Mas Kurus Nah itu memang waktu itu lucu memang saya ketipu sama dia memang sedikit-sedikit ketipu dia ngajak mungkin waktu belum keserang dia ngajak ngobrol waktu keserang saya cuman ketipu dia sudah hilang di belakang saya karena dijaga terus jaga terus bingung ya ini dia nyari celah ini ternyata ngajak ngobrol caranya akhirnya saya ketipu dia lari ke belakang bola di crossing jatuhnya ke belakang saya dia tidak bisa cetak gol itu itu satu musim striker yang saya pegang hanya itu yang bisa cetak gol yang lainnya saya pegang tidak bisa cetak gol itu saya masih ingat itu padahal ada banyak striker yang lain banyak striker bagus ada Jackson ada Pampampangungkas ada Jackson ya betul ada Greg Kulu ada semua itu tidak bisa sudah hanya kurus saja layak kalau sekarang pengganti kurniawan Duyulianto saya kira belum ada dia memang striker cerdik susah kalau stopper megang seperti dia memang selain lincah Aka Leona jadi main pikirannya udah bener bermain mematikan apa ini karakter lawan stopper ini pinter ya tadi sedikit dia mengajak ngobrol tadi akhirnya ketipu ya betul di luar nama kurus ada nggak yang yang striker yang ditakuti Cok Ucok waktu itu kalau asing Gonzales Gonzales sama Jackson Jackson dulu setelah itu Gonzales Cuma Gonzales ini memang agak berat dia kuat punya syutingan kiri tapi selama saya pegang saya dia enggak pernah enggak pernah cetak gol sama saya emang itu aja yang saya bayang Coba Gonzales sama Jackson itu aja dua asing kalau lokal saya kira ada oh lokal ada satu Bang Rocky Rocky putri wah itu kuat sudah bener kalau heading sudah jangan tarung sama dia heading sudah kalau heading sama pecah bisa pecah kepala saya kalau heading sama dia kepala batu sudah kelas itu sudah bener kalau Rocky putri kenceng memang sudah tapi kalau boleh boleh menyebut yang terbaik diantara lawan-lawan itu boleh kurniawan itu tadi ya betul kalau lokal saya bilang kurniawan sudah jempol memang striker kelas sudah hmm gitu ya nah ini perjalanan sekarang sekarang kan jadi Satpol PP ini masih ini sih masih panjang ya perjalanan sama Satpol PP oh masih mas nanti kurang lebih 58-60 tahunan nanti kita pakai saya pensiun masih lama lagi dikasih umur panjang lah nah diselah itu masih ada enggak banyak keinginan untuk apa jadi pelatih masih masih saya saya Insyaallah kalau ada waktu ada rezeki saya ada rencana ke situ ya Alhamdulillah dari pihak kantor beberapa waktu yang lalu memberikan ACC saya untuk mengikuti kursus tersebut cuma saya masih belum siap pada waktu itu saya masih mencari waktu waktu yang tepat untuk ikut kursus lisasi C AFC berarti sekarang belum pegang C nasional kemarin Basuki ikut itu ternyata ada ada penyetaraan ada penyetaraan saya tidak tidak kontak-kontak temen akhirnya Basuki ngomong saya cuma bayar 3 juta kalau nggak salah itu sayang itu sayang emang disitunya masih masih nasional rezekinya belum ya belum rezeki nanti dengan berjalan waktu saya Insyaallah ikutlah siap-siap nah ini kawan-kawan obrolan bareng Agustiar Ucok Batubara orang Batak eh orang Jawa berdarah Batak betul betul mantan pemain Persebay Surabaya Telurah Dewata Deltras Pelitajaya Persela Baritu Gresik Inetit nah ini obrolan kali ini mungkin cukup sekian nanti kita bertemu dalam obrolan-obrolan berikutnya bersama pemain dan mantan pemain sepak bola yang lainnya terima kasih banyak Cak Ucok atas waktunya sama-sama Mas Mita sehat selalu amin 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 Selamat suri